Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anak Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya anak-anak Tetap semangat belajar dan jaga kesihitannya Baik anak-anak, pada minggu pertemuan kemarin Kita sudah mempelajari cara membuka atau mengaktifkan program Microsoft Word Masih ingat anak-anak bagaimana cara mengaktifkan program Microsoft Word-nya? Pastinya anak-anak sudah paham ya Cara mengaktifkan atau membuka program Microsoft Word Nah, baik anak-anak, Ustadz ulang kembali ya Cara mengaktifkan program Microsoft Word-nya Nah, kita cari di layar depan ini atau desktop ini Kita cari lambahnya W yang berwarna biru Yaitu bertuliskan Microsoft Word Kemudian setelah kita ketemu, baru kita klik dua kali Nah, setelah kita klik dua kali Maka akan muncul layar seperti ini Nah, jika sudah muncul layar seperti ini Maka program Microsoft-nya sudah aktif Nah, pada minggu kemarin pada pertemuan pertama Kita sudah mempelajari tentang fungsi menu dan fungsi icon Nah, masih ingat anak-anak, ini namanya menu ya Kita klik menu, maka akan muncul yaitu namanya icon-icon Nah, baik anak-anak, pada pertemuan minggu sekarang ini Yaitu pertemuan kedua Kita akan mempelajari tentang menu home Nah, kita mempelajari tentang icon font Untuk pertemuan sekarang ini Kita mempelajari terlebih dahulu yaitu fungsi B, I, dan U Yaitu B ini namanya volt Kemudian I kita list Kemudian U underline Nah, pastinya anak-anak masih belum tahu fungsinya B, I, dan U ini ya Nah, ustadz akan jelaskan Fungsi B atau volt Fungsinya mempertebal huruf Kemudian I, kita list Berfungsi untuk memiringkan huruf Dan U underline Memberikan garis bawah pada huruf Nah, baik anak-anak, kita langsung saja praktikkan ya Nah, sebelum kita menuju ke praktiknya Terlebih dahulu kita klik dulu B-nya Kita aktifkan B-nya Bolt-nya Kita klik bolt-nya atau B Jika sudah berwarna kuning seperti ini Maka sudah aktif Nah, setelah aktif B-nya Bolt-nya Baru kita menuju ke praktiknya Contoh, ustadz akan ketik Nama Andi Nah, setelah kita klik Ketik Andi Maka hurufnya berubah menjadi tebal Namun Jika kita non-aktifkan B-nya Maka akan berubah Ya, baik anak-anak, kita akan coba ya Kita non-aktifkan B-nya Kita langsung menuju ke praktiknya Kita ketik Andi Nah, jelas sekali ya perbedaannya ya, anak-anak Untuk yang awal tadi Jika kita aktifkan B-nya Maka hurufnya berubah menjadi tebal Namun jika kita non-aktifkan Maka hurufnya menjadi tidak tebal ya, anak-anak Sudah paham ya fungsinya B Dan bagaimana cara mempraktikkan fungsi bold Kemudian kita menuju ke fungsi I Yaitu italic sebelum kita menuju ke praktiknya Terlebih dahulu kita aktifkan dulu I-nya Kita klik italic Kemudian kita ketik Kok Ketik Andi Nah, maka akan berubah hurufnya menjadi miring Nah, setelah itu kita coba non-aktifkan fungsi I Kita klik Ketik non-I-nya Jika kuningnya sudah tidak ada Maka ini sudah tidak aktif Kita langsung saja ketik ya Nah, jelas sekali ya anak-anak Untuk yang awal tadi Jika kita non-aktifkan I Maka hurufnya akan berubah menjadi miring Namun jika kita non-aktifkan I Maka hurufnya akan menjadi lurus ya Menjadi awal lagi Sudah paham ya anak-anak Fungsinya I dan B Fungsinya I dan bagaimana cara praktiknya Nah, yang ketiga yaitu kita akan memperhatikan fungsi U Yaitu underline Kita aktifkan U-nya Kemudian setelah berwarna kuning seperti ini Langsung saja kita ketik ya Nah, seperti ini ya anak-anak Maka di bawah huruf ini ada garis bawahnya Kemudian kita non-aktifkan kembali Kita ketik Nah, maka di bawah huruf ini tidak ada garisnya Sudah paham semua ya anak-anak Untuk fungsi B, I dan U Nah, setelah ini Anak-anak kerjakan tugas yang Ustadz berikan Baik anak-anak, untuk TIK pertemuan kedua Tentang fungsi B, I dan U Yaitu word, italic, dan underline Sudah selesai Ustadz akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih